Bicara stok vaksin yang menipis lalu juga angka covid yang masih bertahan tinggi. Inilah yang membuat IMF menjatuhkan proyeksi berat untuk ekonomi Indonesia. Namun demikian saudara, secara teknis ekonomi Indonesia tetap akan positif karena tahun lalu negatif cukup dalam. Nah agar pemulihan ekonomi tetap bisa berjalan meskipun vaksin menipis dan juga muncul larangan mudik, pemerintah menyiapkan antisipasi lain. Di antaranya adalah pembayaran THR untuk PNS, TNI, Polri yang dipercepat. Tidak hanya itu, swasta juga didorong membayar THR lebih cepat. Jadi seandainya tidak ada mudik, seandainya artinya mudik itu boleh, itu mungkin pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua itu bisa 9-10%. Kenapa seperti itu? Simpelnya adalah karena memang di kuartal kedua tahun lalu itu minus 5. Ya seperti yang saya katakan tadi, jadi ini persoalan tidak ada nothing to do dengan magic numbers di situ. Hanya karena dia minus 5. Jadi kalau dia bertumbuh 10 pun sebetulnya net-netnya itu masih 5 itu. Nah sekarang itu target pemerintah itu adalah sekitar 7%. 7%? Ya 7%. Makanya mudik tadi itu pun meskipun dilarang mudik, maka dilakukanlah program-program yang tadi. Apakah perlinsosnya dipercepat, kemudian juga THR karyawan gaji ke-13 atau THR dari ASN, itu dipercepat semuanya. Ya itu yang kita lakukan supaya jangan sampai turun atau di bawah 5% tahun artinya di kuartal kedua ini. Kalau dia di bawah 5% bandingkan dengan 5% yang turun kuartal kedua tahun lalu, maka itu akan menjadi sumber persoalan buat kita. Kita tidak menjadi optimis jadinya. Itu tadi suara dari pemerintah. Nah bagi pengusaha, sodara, vaksin mutlak jadi syarat utama pemulihan ekonomi tahun ini. Sampai saat ini sudah banyak perusahaan yang mendaftarkan diri melakukan vaksin gotong royong atau vaksin mandiri. Semoga ini cuma permasalahan yang sementara ya, temporernya. Dan artinya kan juga jangka panjang memang pemerintah menyadari bahwa dia nggak bisa cuma bergantung dengan aku vaksin, jenis vaksin. Juga juga akhirnya pemerintah harus membuka kesempatan untuk bisa memproduksi juga di dalam negeri. Jadi saya pikir ini kita nggak bisa mikirin temporernya sekarang, kita mesti juga memikirkan untuk jangka panjangnya. Tapi kami dari pelaku usaha makanya juga mendorong untuk adanya vaksinasi gotong royong, dimana kami juga mengharapkan ini juga bisa mempercepat untuk herd immunity tadi. Gimana perkembangan vaksin gotong royong sekarang, Bu Sinta? Udah dapet vaksinnya? Sampai dengan sekarang, kalau dari segi pendataan ya, pendataan itu sudah ada lebih dari 17.386 usahaan yang bersedia untuk berpartisipasi dan lebih dari 8,6 juta peserta. Ini kita sudah tutup tahap 2, belum kita buka tahap 3. Dan ini sebenarnya perusahaan-perusahaan yang mau membiayai karyawan pekerjanya maupun keluarga karyawan untuk mendapatkan vaksinasi secara gratis. Jadi memang kami benar-benar disini menyadari ya betapa pentingnya bahwa vaksinasi ini harus bisa berjalan. Terima kasih.